Hai Awapest itu dunia akhirat ya Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat SDM Polda Sulawesi Selatan yang berbahagia Saat ini kita telah memasuki waktu sore Terjumpa kembali dalam acara Bincang Sore Sekutar Sumber Daya Manusia Polda Sulawesi Selatan Hadir di tengah-tengah kita Narasumber kita Bapak Kabak Wat Pers Biro SDM Polda Sulawesi Selatan Bapak AKBP Eko Soroso Nah kita patut berbangga Di tengah-tengah kita telah hadir Bapak Kabak Wat Pers Mungkin yang akan kita angkat topik kita pada sore hari ini Yaitu seputar kegiatan bagian perawatan personil Mungkin sahabat SDM Polda Sulawesi Selatan Masih belum paham atau mengetahui tentang Apa itu perawatan personil Yang selalu disingkat menjadi Wat Pers Nah mungkin untuk mempersingkat waktu Kita persilahkan kepada Bapak Narasumber Yang akan menyampaikan langsung Tentang tugas pokok Bak Wat Pers Mari kita saksikan bersama Terima kasih Mas Mulyadi Jadi sebetulnya tadi Bukan hadir di tengah-tengah kita Hadir di pinggir-pinggir Hadir di pinggir-pinggir Mau kita pinggir-pinggir Di tengahnya kosong Siap, siap, siap Jadi terima kasih atas waktunya Di acara bincang sore Tapi nggak pakai ngopi Ada ngopi yang menang Nanti Baru dipesan Baru dipesan Baik Tadi menanyakan sekitar Wat Pers Memang kadang-kadang Kalau di Sumber daya manusia ini Ada beberapa bagian Dan Wat Pers itu Kita nggak ngetrend Kelihatannya Kelihatannya nggak begitu ngetrend Banyak orang nggak tahu Karena yang ditahu Penerimaan Mutasi Sebetulnya Wat Pers ini Merupakan bagian yang sangat Punting Punting sekali Kenapa? Dari terciptanya polisi Sampai dia pensiun itu ada Ada bagian Wat Pers itu Jadi begini Wat Pers itu Secara garis besar Memiliki dua subbagian Yang pertama adalah Pengakhiran Dinas dan penyaluran Kemudian Roh Jashor Bagian rohani Dan jasmani Serta tanda kehormatan Presiden Jokowi Menganugerahkan Tanda kehormatan bintang Bayangkaran Hararya Rohani Jadi Ngeri pokoknya Pokoknya dunia akhirat Wat Pers itu dunia akhirat Secara garis besar Kita itu melayani HH personil Jadi lebih Cenderung Ke arah internal Tidak berkaitan dengan Eksternal Ada bagian tertentu Yang memang Berkaitan dengan eksternal Pada saat Recruitment Itu Masih dalam programnya Dal Pers Kita sebagai pelaksana Pengujian Jasmani Nah seperti itu Jadi Saya katakan kembali sekali lagi Bahwa ada pelayanan hak Personil yang perlu Kita berikan Ya contohnya ya Saya berikan contoh Bahwa setiap personil itu Memiliki hak untuk Ijin ataupun cuti Nah cuti itu banyak mas Ya ada cuti tahunan Ada cuti istimewa Ada cuti Melaksanakan Ibadah umroh Dan lain-lain Banyak Kemudian Pada saat Mau pensiun Itu juga bagian kita Bagaimana Personil itu Mengakhiri dinas Baik dengan PT DH Maupun PDH Jadi kalau PT DH itu Kaitannya dengan Propam Kalau ada keputusan Memnian ingkrah Dengan sidang kode etiknya itu Maka dilanjutkan Dengan secara administrasi Yaitu Pemberhentian Tidak dengan hormat Nah Tapi kalau Dia sesuai dengan Usia pensiun Maka Pemberhentian dengan Hormat Seperti itu Jadi banyak menjadi tugas Tenggara jawab dari Wattpad itu sendiri Di samping itu juga Kebutuhan jasmani Dan rohani Bagaimana menjaga Kebugaran personil Bagaimana memelihara Rohani Daripada Personil kita Secara garis besar Seperti itu Mas Mulu Siap Nah pemirsa ini Ada yang menarik Ternyata perawatan personil Kepolisian itu Memang Diatur dalam suatu bagian Mungkin pemirsa Banyak yang belum mengetahui Tadi sudah Gemelan dijelaskan oleh Bapak Kabar Wattpers Langsung Tentang kegiatan Baku Wattpers Nah ini yang menarik ini Komandan Tentang kegiatan Pengakhiran Dinas Berarti Apa-apa Yang dilakukan Personil Dari Baku Wattpers Sendiri itu Mempersiapkan Polisi-polisi itu Yang akan memasuki Masa usia pensiun Demikian Mungkin bisa Tambah lagi Jadi terima kasih Tentang pengakhiran Dinas Jadi ada Beberapa tahapan Yaitu Pra Pengakhiran Dinas Pengakhiran Dinas itu sendiri Dan Pasca Pengakhiran Dinas Kalau Pra Jadi kita punya program Namanya Pemberian Latihan Keterampilan Jadi sebelum Pensiun Mereka diberikan Keterampilan Supaya apa Nah Tau gak kira-kira Supaya apa Supaya menikmati Pensiun Dengan bahagia Kadang-kadang kan Orang pensiun itu Penuh dengan Apa Kecemasan Penuh dengan Kekuatiran Kenapa Terbiasa dengan Kehidupan rutinitas Seperti itu Bekerja Tapi tiba-tiba Nganggur Nah Dari Biru sumber daya manusia Mau lewat pes Kita berupaya Memberikan Keterampilan Ya Pengetahuan Keterampilan Tentang bagaimana Berwirausaha Jadi gak ada salahnya Mas Kalau polisi itu Memiliki usaha Enggak ada masalah Yang penting Usahanya Bener Ya kan Tidak ilegal Tapi legal Kemudian Pensiun itu sendiri Ya Pengakhiran Dinas Jadi kalau kita ini kan Sudah memiliki Apa namanya Databis ya Jadi mereka itu Hanya paling Menyelesaikan Beberapa administrasi Karena administrasi Semenjak jadi polisi Sampai Update Mereka sudah ada Di data kita Kemudian seperti itu Ya Sudah sangat jelas Ini disampaikan oleh Pak Bawat Pers Nah Mau di izin Komandan Jadi Kegiatan kita ini Selain polisi yang menyaksikan Juga disaksikan oleh Masyarakat umum Jadi Sahabat SDM Polri Masyarakat umum Selatan Untuk lebih detailnya lagi Mungkin Ada akses yang bisa Diakses oleh masyarakat Untuk mengetahui Kegiatan perawatan Personil itu sendiri Dan mudah-mudahan Dengan adanya Perawatan Dan saya menarik tadi Tentang Masa usia pensiun itu Dengan kegiatan-kegiatannya Mungkin ada Contoh-contoh Mungkin sebagai Closing Statementnya Ada contoh Kegiatan Keterampilan Yang diberikan Oleh para Polisi-polisi Seperti apa contohnya Terus Terkait dengan Penggunaan anggarannya Ini kira-kira Mereka yang menyiapkan Untuk kegiatan ini Paskan dia setelah pensiun Atau bagaimana Mungkin Terima kasih Jadi untuk Program ini sendiri Dibiayai oleh negara Terutama sudah masuk Kedalam DIPA Dari Biro SDM Sendiri Biayai negara Makanya kemudian Kami Untuk menyusun Pelatihan ini Menanyakan kepada Masing-masing Satwil Satuan wilayah Ataupun satuan kerja Kira-kira Pelatihan seperti apa Yang mereka inginkan Jadi sistemnya Button up Nah Jadi dari Usulan-usulan mereka itu Kita saring mana yang Bisa memenuhi Seluruh keinginan Daripada Secara general Di wilayah Sulawesi Selatan Contohnya Contohnya Misalnya Pengembangan UMKM Misalnya UMKM Kami sudah Bekerjasama dengan Balai latihan Keterampilan Kota Makassar Jadi sudah ada Sudah ada kerjasama Jadi dari Balai tersebut Yang memberikan Pelatihan Bagaimana Membuat Suatu produk Ataupun Meng-create Sebuah produk Kemudian Tahun depan Rencananya saya akan Menambahkan dengan Bagaimana Memberikan Materi tentang Marketing Digital Marketing Digital Penjualan melalui Online Seperti itu Visi Tanpa aksi Adalah Sebuah mimpi Tapi Aksi Tanpa visi Adalah Mimpi buruk Luar biasa Terima kasih Terima kasih